Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya Nah di video kali ini aku mau masak yang simple-simple lagi Insya Allah nih disukai dengan semua orang Menu kali ini atau lauk kali ini tuh boros nasi banget Jadi kalau mau masak ini siap-siap, masak nasinya juga yang banyak ya Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya Langkah pertama, disini aku udah didihin air putih Kemudian masukkan daun jeruk, daun salam, kemudian ada serai Boleh juga ditambahkan dengan lengkuas yang udah dikepre Kebetulan disini gak ada lengkuas, jadi aku skip aja Lalu aku masukkan setengah ekor ayam, aku pake dada dan paha Supaya ayamnya itu enak, ada rasanya disini aku tambahkan 1 sendok teh kalu ayam Kemudian masukkan dengan secukupnya garam Ini dimasak sampai ayamnya matang Ayamnya ini jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya lebih merata Nah kira-kira ayamnya udah matang, ini boleh diangkat Kemudian disini aku ganti penggorengan Aku panaskan sih cukupnya minyak goreng Kemudian aku goreng ayamnya Nah disini supaya ayamnya itu lebih matang Jadi ayamnya bakal aku potong kecil-kecil seperti ini Ngegoreng ayamnya juga gak usah terlalu lama Ini sampai sedikit berubah warna kecoklatan gitu Ini tujuan ngegorengnya supaya kadar air di dalam ayamnya itu sedikit berkurang ya Nah kalau udah kecoklatan seperti ini Ini udah boleh diangkat, tiriskan Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu Sebenarnya untuk lama ngegorengnya itu disesuaikan dengan selera masing-masing aja Kalau temen-temen suka ayamnya agak keras dan kering gitu Boleh digoreng lebih lama ya Nah sambil lunggu ayamnya dingin Aku bakal siapkan bumbu-bumbunya Disini ada 5 siung bawang merah Kemudian ada 3 siung bawang putih 1 buah tomat Kemudian ada 2 butir kemiri Dan secukupnya cabai Nah untuk cabainya disini aku gunakan cabai keriting aja Gak suka pedas Kalau misalnya temen-temen yang suka pedas Boleh ditambahin cabai rawit ya Kemudian aku tambahkan dengan secukupnya air putih Kemudian haluskan Nah hasilnya itu seperti ini ya Kalau ngehalusin pakai chopper itu gak akan halus-halus banget Bisa dilihat ini boleh disisihkan Nah ayamnya udah sedikit dingin Ini bakal aku suwir-suwir Untuk nyuwirnya ini gak usah terlalu tipis Ini kita tebel-tebel aja Supaya tekstur dagingnya itu lebih kerasa Kalau nyuwirnya terlalu tipis Nanti kayak benang-benang gitu ya Nah ini dilakukan sampai selesai Nah disini tulangnya gak aku buang Nanti aku mau masukkan sama seperti ayamnya Jadi aku tumis juga Kalau misalnya ayamnya udah selesai disuir Ini boleh disisihkan terlebih dahulu Pastikan sebelum nyuir tangannya udah dicuci bersih ya Nah panaskan secukupnya minyak goreng Segini aja cukup Kemudian kita panaskan lagi ya Kalau misalnya udah panas Boleh dimasukkan bumbu halusnya Kemudian tambahkan daun jeruk Disini aku pakenya agak banyak Kalau bisa batangnya atau bagian tengahnya itu dibuang Supaya nanti rasanya gak pahit Ini aku remas supaya baunya itu lebih keluar Kemudian tumis bumbu sampai benar-benar harum Matang dan tanak Kalau misalnya gak matang bumbunya Nanti ayamnya itu bau langung gak enak ya Boleh juga kita masak bumbunya Tapi jangan dikasih minyak dulu Kita masak sampai bumbunya kering Baru boleh ditambahin minyak ya Nah kalau bumbunya ini udah matang dan tanak Boleh dimasukkan seasoningnya Seperti 1 sendok makan Saus tiram, setengah sendok teh, kaldu ayam Kemudian ada sejumput garam Secukupnya micin Dan setengah sendok makan gula pasir Untuk penggunaan gula pasir opsional Gak dipakai juga gak apa-apa ya Kalau semua bumbu udah tercampur merata Masukkan ayam yang udah disuir-suir tadi Aduk merata kembali Nah kalau ayamnya sudah tercampur merata Boleh ditambahkan secukupnya air putih Kira-kira aja sekitar 100-200 ml Kemudian kita oseng-oseng Atau kita aduk-aduk sebentar Sekitar 1-2 menitan Setelah itu boleh dimasukkan secukupnya Bawang daun yang udah dipotong-potong Nah disini tadi aku pakenya sekitar 4 batang Ini dimasak lagi sampai bawang daunnya matang Ataupun layu gitu Dan air atau kuahnya ini menyusut Nah kalau sudah seperti ini Ini udah boleh siap disajikan Rasanya tuh enak banget Makan pakai nasi hangat Insya Allah semua keluarga suka ya Nah karena tadi aku lupa buang batang Yang ada di tengah-tengah daun jeruknya Jadi setelah ini daun jeruknya bakal aku buang aja Kalau misalnya teman-teman sebelum itu batangnya udah dibuang Ini daun jeruknya juga gak dibuang juga gak apa-apa ya Karena kalau ada batang di tengah-tengahnya itu Takutnya ini daun jeruknya bakal bikin makanan jadi pahit ya Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya Silahkan dicobain resep ini ya Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye